Baik, terima kasih Anissa dan selamat pagi pemirsa menemani liburan Anda dan masih terkait dengan arus balik liburan tahun baru 2016. Kembali kami menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di gerbang Tol Cikopo. Situasi pada pagi hari ini tidak seramai tadi malam. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terlihat lancar di kedua arahnya. Khususnya kendaraan dari arah Palimanan yang akan menuju ke Jakarta sudah mencair sejak pukul 5 hingga saat ini. Berbeda dengan malam kemarin terjadi kepadatan yang cukup parah yakni mengular kurang lebih 2 km dari gerbang Tol Cikopo. Dan sudah tercatat sekitar 11.186 kendaraan yang akan masuk menuju ke Jakarta. Dan untuk saat ini pihak operator juga sudah mengurangi pintu gardu yang semalam dibuka 10. Sekarang hanya dibuka 6 gardu karena antrian dari arah Palimanan menuju ke Jakarta sudah mulai mencair. Dan pemirsa kepadatan justru mulai terlihat terjadi di arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta yang akan menuju ke Palimanan. Dikarenakan pada hari ini merupakan hari terakhir libur sekolah. Jadi banyak sekali kendaraan sekolah, maksud kami banyak sekali kendaraan umum yang melintas di kawasan ini khususnya bis pariwisata yang akan kembali ke kampung halaman. Dan untuk menghindari kemacetan kami himbau bagi Anda yang akan melewati gerbang Tol Cikopo menuju ke Jakarta atau arah sebaliknya agar berangkat lebih awal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan di kawasan ini. Sekian berbedanggung melaporkan kembali ke Anissa di studio. Silahkan.